Hatis nomor 29 dalam Bapak Sabar, nomor 53 dalam Riyadus Salihin. Dari Abu Ibrahim, Abdullah bin Nabi Aufa radiyallahu anhu merawatkan bahwa Rasulullah s.a.w pada suatu hari di waktu beliau bertemu dengan musuh, beliau menantikan sehingga matahari condong. Lalu beliau berdiri di depan banyak orang kemudian bersabda, Hai sekalian manusia, janganlah kalian semua mengharapkan bertemu musuh dan mohonlah kepada Allah akan diberi keselamatan. Akan tetapi jika kalian semua telah bertemu musuh, maka bersabarlah, ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang. Selanjutnya Nabi s.a.w bersabda, Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang memporak-porandakan pasukan musuh, porak-porandakanlah mereka itu dan berilah kita semua kemenangan atas mereka. Muttafakun areh Sampai jumpa di video selanjutnya Nabi s.a.w bersabda,